alright guys selamat datang kembali di game project zomboid kali kita bakal lanjutin lagi game ini oke lah sebelum gua ngasih tau dulu ada kendala apa kalian jangan lupa like video ini guys dan jangan lupa juga itu komen di bawah jadi tadi gua udah record kan untung aja videonya aman tapi guys suaranya gak ada suara gua kalo suara in game ada nih jadi suara gua tuh ilang gak ada jadi ini gua posisinya lagi dubbing guys jadi disini gua bakal kasih tau sedikit lah ya jadi disini gua rencananya di video kali ini gua bikin pager nah jadi gua bikin pager untuk base gua ini gua bakal magerin dari belakang ke depan nah disini posisinya gua lagi pengen nyuruh si survivor kita untuk menebang-nebang pohon cuman masalahnya disini gua ragu nih kalo kita kasih apa namanya tuh aks ya aks kita yang bagus takutnya nanti kalo udah rusak gak bisa diambil lagi gua gak tau kenapa soal kemarin gua kayak gitu jadi gua tuh gak bisa ini apa sih namanya gak bisa ngambil lagi barang dari mereka tuh guys misal udah rusak nih jadi kita gak bisa ngambil lagi dari dia otomatis hilang gitu loh jadi gua bakal ngasih aks yang apa ya yang biasa aja kayak hand axe gitu kalo aks yang untuk apa sih namanya tuh yang dari pemadam kebakaran sama yang kemarin kan kita dapet wood axe tuh yang bagus tuh itu gua bakal gua kasih ke mereka lebih baik gua ngebang kan daripada mereka yang ngambil takutnya nanti udah rusak gak bisa dibenerin lebih baik kita kasih yang biasa aja nah disitu gua suruh mereka ngambilin plank yang ada di sekitaran situ untuk dikumpulin jadi daripada plank yang gak kepake kita suruh ngumpulin aja biar mereka ngumpulin habis itu baru kita bikin yang namanya eh apa sih namanya tembok itu ya tembok itu guys nah disini gua gatau gua ngambilin oh ini gua ini apa namanya lagi masuk masukin barang ke dalam storage biar nanti gak terlalu berat nah ini gua lagi mindah-mindahin nih guys oke mindah-mindahin dulu biar nanti kita bisa bawa plank banyak-banyak gitu kan oke posisinya disini planknya udah kekumpul ada lock juga disitu jadi gua harus apa bikin wall nah cuman karena kita gak bisa megang banyak-banyak plank jadi gua apa ya bawa plank tuh sebisanya aja gitu loh maksudnya seberapa muatnya aja di tas kita guys karena gua bingung juga disini gak ada apa sih semacam dorongan tuh apa sih grobak ya grobak dorong tuh gak ada guys dan inventory kita pun terbatas gitu kan jadi ya mau gak mau kita bawa seberapa bisanya aja gitu nah kita ambil tuh kenapa gua ambil dua-dua gua bingung juga gitu kan tuh liat satu-satu guys nganu-nya guys tuh kan oke gua percepat kali ya disini gua bakal percepat videonya biar kalian gak terlalu bosan jadi disitu gua mulai bikin kerangka kerangka wallnya bikin kerangka wall ya kan sampai pojok ke kanan nah itu disitu ada lock locknya itu nanti gua bakal jadiin plank yaitu pakai saw kalau nggak salah ya pakai saw atau mungkin saw yang satu lagi tuh gua lupa namanya garden saw ya itulah dia nah disitu gua lagi motong-motongin locknya dan gua bingung lupa caranya padahal kan tinggal ke arahin ke atas tuh garden sawnya malah gua pakai lah kocak sekali emang guys nah kita langsung saja percepat gua masih lupa caranya gimana jadi gua manual tuh liat tuh gua taruh di dalam inventory kocak sekali memang review pd sendiri tuh kadang lucu guys ya kocak juga guys ngeliat tingkah kita main gitu loh nah ini udah plank udah kumpul terus gua taruh di dalam tas seberapa muatnya aja oke takutnya kalo gua taruh di inventory utama nanti malah keberatan nah keberatan itu nanti takutnya bisa patah tulang guys itu ngerti ngerinya ya jadi gua taruh lah di tas biar aman nah disitu gua mulai masang-masangin temboknya sampai ke pojok kanan ini lumayan nih guys lumayan apa ya lumayan capek tapi gak apa-apa gua menikmatin ya walaupun lumayan lama ya kan tapi gua menikmatin gitu loh oke disini gua mulai apa sih gua nyari apa gak tau juga gua nyari apaan kayaknya gua nyari nyari hand axe oh iya gua nyari hand axe untuk ini suruh mereka nebang karena kan udah mau habis tuh locknya tuh plaknya jadi gua suruh mereka megangin axe satu-satu nah abis itu gua tandain tuh apa namanya daerah yang mau ditebang tuh udah tuh kan sambil kita menunggu mereka gua sambilan bikin lagi nih itunya wallnya nah sekarang gua tempelin wallnya yang level 2 karena level 3 kan harus carpentry level berapa gitu kalo gak salah ya kalo gak salah ya jadi kita pake yang kedua aja karena dia udah lumayan cukup lah tuh gua tempel-tempelin ya kan udah malem juga nah besok harinya gua udah ngeliatin mereka nebang pohon nih udah lumayan banyak nih jadi kita tinggal suruh mereka untuk gather woodnya dipindahin ke tempat kita yang mau pasang wall nah kita pindahin disitu kan nah abis itu gua oh iya ini gua mau bikin pintu jadi gua liat lah tuh apa namanya eee ininya tuh bahan-bahannya apa aja ternyata butuh door hinge jadi gua disini lagi farming eee pintu jadi gua ancur-ancurin buat dapetin door knob kalo gak salah namanya ya jadi gua ancur-ancurin ya kan apa yang bisa gua ambil gua ambil terus gua pindah ke lantai dua kita ancurin semuanya ya kan pintunya kita ambil-ambilin yes terus dapet lah eh enggak oh iya dapet tuh door knobnya cukup karena kan kita cuma butuh satu pintu doang buat belakang mungkin nanti sebenernya gua butuh banyak pintu sih dari kanan satu kiri satu depan satu ya kan jadi biar eee gak muter masuknya gitu udah dapet nih kita bikin lah kerangka pintunya guys ya kan eh enggak enggak gua taruh dulu anjay kita taruh dulu kita minum air kobokan bukan air ini apa sih air hujan kita minum aman tuh gua minum air hujan guys gak sakit orang gua tuh si survivor kita malah nembak-nembak gua ngerti juga nembak apa dia nah kita ngelanjut nge-wall ya kita lanjut nge-wall oke kita biarin nge-wall tuh liatin aja guys nge-wall sampe pojok nah oke udah kita wall nah kita bikin lagi kerangkanya sampe pojok kanan sampe rumah yang dibawah itu guys temboknya nah gua liat disini mereka kenapa gak ngambil gitu kan gak ngambil woodnya ternyata gua anehnya kenapa eee survivor nih rada-rada juga guys jadi entah kenapa tiba-tiba dia tuh gak ngapa-ngapain apa dia kelaperan atau mungkin kepenuhan atau kecapean yang artinya juga gua padahal masih banyak woodnya disitu kan nah itu tetap aja mereka ngambilin kok walaupun gak gua kasih makan kerja rodi yang gitu aduh gua pengen bawa log cuman gak muat gua takut eee nanti kaki kita patah kalo terlalu bawa berat-berat kan dan survivor pun kalo mau bawa bareng dia cuman bisa bawa satu doang itu lognya oke kita lanjut bikin wall kita bikin lah wall sampe pojok kanan bawah ya kan nah tuh udah gua bikin nah gua bawa bikin yang namanya pintu gua pengen bikin pintu kita bikin dulu door frame nya udah habis itu kita lanjutin lagi bikin wall biasa oke kita bikin dulu wallnya sampe pojok wah disini gua nemu survivor lain yang mau bikin rumah ya kita sikat lah ngapain bikin base dekat base kita ya kan ngapain dia ya gitu nyari modar ya kan nah kita ambil barangnya ya kan dia mau bikin base di rumah sebelah kita guys bentang-bentang disebelahnya ada orang ya kan jadi mungkin keliatannya aman nih gua enak aja boy ya ga boleh gitu ini base kita tidak boleh gitu loh nah tadinya kalo dia tidak merah tuh tanda namanya gua bakal suruh dia join ke base cuman tadi merah ga bisa kita ajak dia join join kalo yang bisa itu yang namanya putih baru bisa guys ini ada zombie gua bingung juga kenapa zombie itu tiba-tiba datang kayaknya ngespawn ya kalo udah hari keberapa tuh tiba-tiba ngespawn gitu aneh gitu guys oke dan gua mencoba untuk menebang pohon karena melihat mereka lama sekali ya kan jadi kita cobalah menebang pohon ternyata nyebang pohon ini capek juga guys sampe endurance gua turun drastis ya tuh liat tapi gapapa biar cepet ya kan jadi biar mereka tinggal ngambil-ngambilin doang si survivor kita kita nebang-nebang lah gitu abis itu kita suruh mereka untuk ngambil oke mereka udah ngambil kita tinggal tidur ya kan biar besok pagi maksud gua udah kekumpul gitu loh nah tapi entah kenapa nih survivor kita nih rada-rada juga mungkin karena modnya ini juga kali ya apa sih kayak dia masih early access atau early apa beta itu lah ngarti juga gua jadi rada-rada juga nih AI sih guys oke ini udah malem kita saatnya tidur kita tunggu besok apakah sudah selesai atau belum ya oke jadi ini hari selanjutnya posisinya udah gua tembokin beberapa dan udah gua tutupin juga pake wall dan beberapa juga ada yang masih kerangka jadi gua biarin dulu karena locknya kurang deh sama planknya kurang ya jadi gua bakal lanjutin nanti di opricor aja biar cepet ya kan biar gak terlalu lama juga jadi posisinya gua pengen cari apa ya gua pengen pergi ke kota pengen cari yang namanya how to use generator karena generator kita ini masih gak bisa dipake guys tuh liat tuh gak bisa dipake jadi kita harus cari dulu how to use generator karena ini udah hari ke-20 guys ya udah hari ke-20 jadi kita harus cepet-cepet cari 10 hari lagi kita tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa menggunakan listrik daripada kita nanti gelap-gelapan ya kan lebih baik kita mencari dulu nah disini gua pengen pergi ke kota cuman mereka berdua ini survivor ini gua bakal suruh mereka jaga base ya jadi kita biarin mereka jaga base dan kita biarin sendiri aja kita pergi dan gua udah bawa perlengkapan beberapa senjata pistol ammo dan lain-lain dan kita langsung aja bakal skip ke kota gua bakal lewat kota yang arah bawah kita bakal lewat bawah jangan lewat atas karena kalo lewat atas itu kan kemarin kita rame banget tuh zombie nya jadi gua bakal lewat bawah dan kita bakal langsung saja kesana nah disini kita sudah mau sampai ya udah sampai gua parkirin di belakang aja karena biar aman jadi gua parkir di belakang dan gua bakal bantai beberapa zombie dulu untuk kita pancing ya karena disini lumayan banyak banget ini zombie nya boy jadi kita mundur aja guys daripada kita mati ya baik kita mundur dan gua bantai-bantaiin dulu zombie nya disini banyak banget pake axe kita guys oke kita bantai-bantaiin uh anjay oke udah mati semua jadi kalo udah mati kita looting gua pengen ganti jam karena jam apa sih jam yang kita pake yang sekarang ini kan gak bisa liat tanggal dan hari jadi gua pengen ganti jam yang ada tahun dan harinya karena kemarin ada yang komen bang lu ganti jam aja biar bisa keliatan survive udah berapa hari katanya oke dan gua nemu nah ini gua nemu kita liat ternyata kita sudah survive berapa hari tuh 20 hari ya 19 hari lah pokoknya sekitar segitu lah pokoknya dan gua udah ngebunuh 500 zombie mantep gak sih menurut kalian mantep lah ya gila gak sih oke setelah kita bantaiin mal zombie nya gua pengen ganti senjata dulu disini gua pake shoppel aja karena axe kita udah mau hancur jadi kita ganti senjata dan gua masuk ke mobil kayaknya gua mau tidur dulu nih kalo gak salah nih oh enggak kita minum guys minum dulu guys gua lupa deh mau ngapain minum ya minum makan nanti kita tidurnya di ini aja di apa sih namanya di rumah ya kan nah kita isi dulu airnya setelah kita isi langsung kita turun lagi guys ya kan kita turun mengindik-ngindik lah ke rumah kita rumah paling pojok dulu ya kan zombie nya udah gak ada lagi oh ada satu nih kita sikat aja set kukul mati dia oke setelah itu kita masuk ke dalam rumah ternyata disini gua lupa bawa crowbar harusnya crowbar itu harus dibawa ya kan biar nanti kalo misalnya rumah terkunci kita bisa buka gitu loh maksud gua cuman yaudah lah gak apa-apa mudah-mudahan nanti rumahnya pada bisa kebuka semua kayaknya sih masih buka semua kalo gak salah tadi gua main kalo emang gak bisa pun paling nanti gua hancurin jendelanya ya kan ya walaupun bakal ngundang zombie tapi ya daripada tidak bisa masuk ya kan nah disini gua ambil makanan lumayan buat bekal ya kan terus kita cek rumahnya satu persatu apakah ada buku how to use generator nyata tidak ada kita cari lagi mungkin di rumah sebelah sama nanti kalo gak salah tadi gua sambil ini farming skill mekanik jadi ada aru mobil kan disamping jadi gua ambil apa namanya gua benerin bukan gua benerin sih gua lepas pasang aja sebenernya gua lepas pasang biar skill mekanik kita naik ya kan nah jadi ini mobil pertama kita gua gak tau kenapa gua ke belakang harusnya ke depan aja gitu kan nah ke depan kita lepas pasang aja guys ya kan kita lepas pasang baterainya terus radionya ya kan radio lampu depan lampu belakang kita lepas pasang tuh gua lepas pasang aja guys kayak gitu aja main ya guys buat farming skill mekanik oke tapi harus mobil yang beda ya inget harus mobil yang beda kalo mobil yang sama dia bakal naik jadi kita harus misal mobil ini udah kelar ke mobil yang lain nanti ke mobil yang lain lagi gitu nah kalo dia mobil yang sama gak bakal naik guys jadi kita harus ke mobil yang beda oke disini kita farming kita biarin aja farming skill mekanik oke udah farming kita kerumah lagi disini ada zombie ya gua bakal coba pukul dulu zombinya se intung zombinya di kota gak terlalu rame mungkin di tengah ya kali ya yang ada banyak toko-toko kalo di perumahan kayaknya gak terlalu rame menurut gua kalo di toko-toko tuh mulai tuh rame banget anjing kesel gua kemarin tuh sampe kehilangan temen kita guys mungkin kalian pusing juga kali ya liat gua ninggalin temen mulu ini cuma mau gimana lagi ya kita menyelamatkan diri sendiri dulu ya kan disini gua liat gak ada apa-apa buku biasa doang kita cek lagi di bagian sini gak ada juga adanya carpentry tailoring oke kita cek lagi kita cek lagi di tempat lain di kamarnya gak ada juga nah disini gua mencoba untuk tidur dulu tidur dulu di rumah ini ya kan karena peti gue kita udah lumayan tinggi daripada ntar dia mengantuk ya kan gak baik tidur dulu tidur dulu di rumah ya kan tuh aman kita terus kita makan makan udah energi udah kumpul baru kita lanjut lagi gitu guys secara main ya guys oke sebisa mungkin kita harus banyak makan guys karena kalo makannya lapar banget dia rendah banget dia bakalan berat jadi gak ada energi kita bawa barang tuh jadi berat guys nah disini gua farming skill mekanik lagi guys biar cepet naik ya setidak level 1 dulu karena untuk kita bisa ngambil engine itu kita harus level mekaniknya level 5 ya jadi gua berusaha ya sambil curi-curi waktu kita farming skill mekanik mungkin nanti kalo emang gua pengen cepet dapetin skill mekaniknya mungkin di opricore gua bakal farming aja nanti gua bakal cari parkiran mobil kita bakal farming situ nah kalo gua sambil liatin kalian kan mungkin kalian bosen juga kan jadi ya sambil opricore gak apa-apa gitu karena kita buat ganti engine mobil kita karena udah oren guys nanti kalo merah gak bisa dipake lagi pusing malah gua gak bisa pake lagi kita gak bisa nampung banyak barang ya kan pusing juga guys oke jadi udah banyak rumah yang udah kita masukin tapi gak nemu juga ini coba kita tes masuk ke rumah terakhir ya mudah-mudahan kita hoki langsung aja kita masuk oke kita masuk lewat jendela aja guys oke kita masuk guys kita liat uh ada gun case guys oke gak usah kita cek di bagian sini ada tweezer saving kit oke makanan kayaknya kita harus bawa makanan lagi gak sih guys kita bawa banyak-banyak gitu loh guys maksud gua ya kan jadi biar nanti kita tidak kekurangan makanan ya kan pas ininya udah abis sebenernya gak masalah sih karena kan banyak ya makanan ya di kota ini jadi sebenernya ada kunci mobil kita ambil kalau gitu kunci mobil ya kan tadi gua gak tau mana kunci mobil gua mana yang punya ini orang ya kan oke kita coba cek oh ini ada rak buku anjay kita dapet how to use generator guys oh my god ini dia ini yang harus kita bawa guys how to use generator anjay dapet coba cek lagi disini ada apa the house sausage making gak usah ini gak perlu anjay asik kita udah dapet guys berarti kita sudah bisa yang namanya ngehidupin generator ya mantep gak sih menurut kalian saatnya kita udah siap untuk mati lampu guys berarti guys nice 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 itu dia guys gua suka banget guys oke kalau gitu coba kita tes dulu gua bakal coba buka ini oh kira-kira kita ada kuncinya coba gua pengen tau yang mana yang kuncinya ini kan name 5 bisa gak buka oh bisa berarti bukan ini ini punya kunci kita berarti berarti punya dia yang caroline ini coba bisa gak oh gak kan harus jauh ya kocak anjay coba kita taro di luar semua oke kita tes yang caroline bisa gak oke bisa yang caroline berarti yang mana anjir punya kita bisa coba tes lagi udah bisa juga karena kita udah pernah udah pernah pake kuncinya jadi udah bisa kayaknya udah lah bawa aja lanjai udah duanya ya kan gua gak tau yang mana kunci kita yang mana kunci dia ini takutnya nanti kita bisa ngidupin mobil lagi oke kita bakalan ini dulu guys farming mekanik dulu biar nanti kita udah level level 1 ya kan kebuka biar kita bisa ganti engine mobil kita guys biar aman gitu kan oke gua bakal buka-bukain semua oke kita install alright harusnya bentar lagi kita udah naik nih levelnya nih nanti di level 2 gua gak tau nih bisa buka apa lagi ya level 2 tuh oh bateri bateri bisa aja bateri udah kan ini mekanik level 4 coba kita tes ini level 1 cuman kita harus punya basic oh mekanik driver seat ini oke plus 1 semua guys sekarang yang lampu belakangnya dulu sabar kita tes buka semua oke udah naik guys nice udah naik level 1 cakep ya kan berarti tinggal level 2 nih level 2 kita perlu 150 ya SP nya ya oke coba gua pengen buka ini bisa gak harusnya bisa lah ya kita perlu resep basic mekanik dapetnya dari mana anjay oh dari buku kali ya oke wah ada ada zombie ada zombie ada zombie guys oh my god oh my god oh my god tinggal coba gua pengen tau level 1 ini bisa ngebuka apa aja kita tes dulu guys gua penasaran ini bisa gak gak bisa oke aduh banyak banget zombie sih wah nih 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 sikat dulu wah ada ATP guys sabar kita sikat dulu ini hmm tau oke mati kau sabar gua cek dulu kita bisa buka apa aja di level 1 ini level 3 level 3 aduh gak bisa guys level 5 ah kenapa sih zombie-zombie ini heran gua liatnya gua baru mau liat-liat dulu keren baju deh guys anjay liat pada baju kita bagusan jaket ini ya oke kita pake aja jaket dari pemadam pembakaran ini guys lumayan tinggal tinggal kita pake dulu jaketnya lumayan ini kita wear helmnya gak usah ini gak usah oke lumayan loh tinggi ternyata guys oke kita coba cek lagi ya anjay lah kenapa sih ganggu mulu zombie nih ini gak bisa harus punya basic coba ini repair repair sih bisa trunknya guys trunk itu kalau gak salah bagian belakang ya ya kan bagian belakang nice tapi kita harus punya metal metal sheet ini bisa harus perlu basic mekanik basic mekanik semua anjay suspensi level 3 oke berarti kita harus cari buku basic mekanik ya nantilah kita ke toko buku nah sekarang karena udah semua jadi kita bakal balik dulu ke base kita bakal coba gunain how to use generator ya guys anjay gak sih menurut kalian kita udah punya how to use generator guys keren sih menurut aku guys kita balik dulu ya kan kita selamatin jangan sampai nanti malam modar kacau loh modar guys oke kita cek dulu kita sudah membunuh berapa zombie guys kita sudah membunuh 562 zombie kita sudah survive 20 hari tepat sekali gue lupa apakah di settingan normalnya itu entah 20 hari atau 30 hari listrik sama ininya abis gue lupa ya nanti kita cek lah oke sekarang kita bakal balik dulu ke base dan gue bakal sambil bikin lampu juga di base nanti kalau bisa kalau gak bisa yaudah nanti aja guys oke kita balik dulu ya kan kita lihat keadaan kota ini apa sih gue lupa nih kalau gak salah sekolahan oke nanti kalau bisa ada yang bisa kita rekrut kita rekrut guys wuh rame zombie disini anjay kita cek dulu cek ombak guys nanti kalau kita mau kesini kita udah tau kan kondisi bagian sini tuh banyak zombie berarti oke alright disini gak terlalu rame nanti kita bakal telusurin semua kita bakal cari makanan juga kan sambil nanti kita ajak survivor atau mungkin kita cari survivor aja buat nemenin kita nanti buat farming makanan sekarang kita posisi disini oh berarti kita lurs aja wuh rame boy ini harus bener-bener dibersihin ini zombie ini zombie biar aman aman dan sejahtera guys ya oke lah kita balik ke base dulu wah ada survivor brian guys anjay dia bawa pisau ntar aja deh aku cari yang pake senjata ya anjay pake senjata gak tuh milih-mili anjim oke kita udah sampai rumah kita bakal kabarin ke temen-temen kita kita sudah mempunyai baterai ya baterai how to use generator ya mantep gak sih menurut kalian oke kita kabarin dulu ngumpul ngumpul mana kalian ngapain mereka disitu yaudahlah biarin aja lah kita bakal coba berarti harus pelajarin dulu ya how to use generator anjay kita read dulu guys kita read dulu oke udah gue baca gak bisa dipake lagi oh bisa kita simpet kalo gitu oke kita simpen gue bakal taro disini kita simpen dulu ini harusnya kita bawa tadi ya kita isi bensin tapi gak apa-apa ntar aja berarti kita isi bensin sabar kita ambil dulu bensinnya disini ada di trunk mobil kita ada gas can aduh ini padahal ada banyak loh udah gak apa-apa lah kita isi bensin dulu gak sih isi sedikit aja add fuel kita isi udah udah gue isi kita hidupin konek generator cuman gue gak tau cara konek ke listriknya gimana guys cara konek ke rumah gitu oh udah konek nice terus kita turn on anjay hidup turn off asik udah guys udah kita hidupin bensinnya eh bensin generatornya nice sekarang kita harus benah-benah dulu guys ya kita bikin lampu biar rumah kita terang gue bakal coba bikin lampu lampu ini perlu yang namanya nails plank flashlight rope gue punya gak ya yang bilang gue gak punya lagi kalau gak punya nantilah kita cari ya nails rope nails rope ada gak oh rope kita ada paling flashlight sih kita gak ada coba kita cek di mobil ya kalau gak salah di mobil deh pernah waktu itu gue bawa flashlight gue ambil entah di mobil entah gue buang gue lupa lagi coba kita cek dulu guys flashlight flashlight gak ada gak ada kita flashlight yaudahlah nanti kita cari aja di next episode kita cari yang penting kita sudah bisa hidupin generator mungkin di next episode kita bakal coba farming ini kali ya farming apa sih namanya tuh gue bakal coba farming bensin kita bakal ambil bensin kita ambil lampu-lampuan buat bisa kita ini bikin flashlight sama gear badge ini ya gear badge bag biar nanti kita bisa menampung ini ada banyak nih baseball bat bisa kita crafting itu oke berarti ini kita cek dulu udah numbuh nih guys kita cek tapi tidak ada tulisan bisa diparming apa enggak kayaknya belum deh belum oke lah kalau gitu ya nice guys kita udah ada kemajuan aduh jatuh lagi goblok goblok aduh ya ampun nyari bala ya ini kayaknya udah semua deh harus kita udah sembuhin di bagian sini tuh kan udah disini udah juga harusnya oke nice kenapa kok berat jadinya oh iya kita belum makan karena belum makan jadi berat kenapa aku bawa alarm clock anjay oke kita makan dulu sampai kita bakal cuci baju dulu ya kan biar ini kita bersih baju kita bersih guys karena air masih ada jadi kita cuci dulu lah oke kita cuci baju dulu toilet mana toilet nah itu dia kita clothing semuanya kita cuci anjay cuci baju dulu biar bersih guys oke udah bersih cakep abis itu cuci badan mandi oke udah bersih cakep jadi ganteng lagi ini orang kita nih ya aduh dirty bendek gak tuh ntar kita ganti dulu bleeding boy aduh udah lah malah jatuh jadi malah bleeding ya deh kan oke lah mungkin untuk episode tadi disampai disini nanti kita bakal lanjutin jangan lupa like subscribe channel nanti kita bakal lanjutin lagi sampai jumpa di video berikutnya guys bye bye